Jalan-jalan itu yang bisa kita lihat adalah film Adalah kisah percintaan remaja antara satu cewek dan dua cowok Nah, jadi ini ada cewek namanya Amanda Amanda ini background family-nya Dia punya kakak Kakak Tiri Nah, tapi dia udah meninggal tiga tahun lalu Nah, cuman si Amanda ini Dia tuh suka sama kakaknya Kayak cinta terpendam gitu Aku mau cari kamu Kan udah gue bilang sama lo Kalau maaf lo itu gak bisa bikin hidung gue balik lagi kayak semula Lumayan lama Caranya adalah ketika kita banyakin ngobrol berdua Dan juga coba di saat ngobrol berdua itu Coba asik gak? Karena selama kita ngobrol tuh asik Kalau udah ketemu asiknya, coba kita tes sama dialog Seasik saat kita ngobrol gak? Itu juga lama banget prosesnya Satu tahun lebih sampai pas April kemarin April 2000, eh gak Maret 2014 kemarin Pas yang udah mau shooting tuh baru bener-bener ketemu Sebenernya karakter itu tuh gimana gitu Itu baru di reading pas ketemu Kau kan selalu ada Di setiap hembusan nafasku Gue pengen minta maaf sama lo Karena gue udah jahat sama lo Sekali lagi gue pinta maaf Perbedaan mungkin kalau misalnya di sinetron adalah Lebih ke kerja cepat Tapi dengan hasil maksimal Walaupun maksimalnya itu hanya 80% Nah kalau movie Kalau misalnya film Itu kita berpikir mencoba 100% Gitu Untuk hasil yang bakal ditayangin Walaupun ya gak harus membedakan juga sih Tergantung dari kitanya Ada Hingga jantungku tidak Berdetak lagi Akanku jaga Akanku bawah Kamu itu perempuan pertama dan satu-satunya loh Yang pernah dibawa kesini 5 Februari 2015 Oke untuk para pembaca Cosmo Girl Ini majalah asik banget Apalagi disini ada aliandonya Cie Enggalah Bias Bicanda Ini motivasi banget Harus dibaca Selalu ada Hingga jantungku tidak Berdetak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.